Tapi sesungguhnya, apa yang disampaikan Oroki itu Mengakui secara substantif Implisif, bahwa Anies itu Memiliki pengetahuan di dalam Global Security, karena Tesis dia, PSD dia Di peti dia adalah public policy Oleh karena itu, soal pengetahuan Tataran kualitas Implementasi dalam Kebijakan public, atau public policy Untuk melahirkan Global Security, Anies memiliki Pengetahuan lebih soal itu Baru bisa jamin ya? Bisa, RG 100% ke Anies Oke, gitu ya Pemirsa Pemirsa daripada RH Channel, saya Pastikan, RG Gerong itu 100% Dukung ke Anies Terima kasih telah menonton! 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 Menghibur pihak demokrat Tapi sesungguhnya Apa yang disampaikan Oroki itu Mengakui Secara substantif Implicit Bahwa Anies itu Memiliki pengetahuan di dalam Global Security Oke Karena Tesis dia Tesis dia Tesis dia Di P3 adalah Public Service Public Policy Kebijakan Public Kebijakan Public Kepbijakan Public Kebijakan Global Security Anies paham benar Bagaimana Bagaimana mempertimbangkan jalur Bagaimana mempertimbangkan jalur Cina Selatan Laut Cina Selatan Dapat daripada OBOR One Bell One Road Ini adalah kan Menyangkut Global Security Dan juga menyangkut Public Policy Kebijakan Public Kebijakan Public Itu tentu adalah Memiliki Implikasi Terhadap Global Security Nah Anies memiliki pengetahuan Itu terlebih Jadi Anies Kalau jadi presiden Terpilih menjadi presiden Bagi Indonesia Ibn Mahaim Iskandar Maka Tidak ada Lagi Pengambil Alian Atau pengusuran Kampung-kampung tua Demi investasi Karena itu adalah Mempengaruhi Security Global Oke Global Security Iya kan Karena itu kan Rempang hari ini Untuk investasi Misalnya Itu kan Public Policy Kebijakan Public Itu Dengan Investasi Tapi Saya ingin mengatakan Buru Refli Bahwa Anies ini Sudah lulus Soal itu Dia tidak Anda bisa bayangkan Ketika Aquarium Kampung Aquarium Digutus Dia bangun kembali Itu adalah Kepijakan Kepijakan Public Polisi Dia Oke Bahwa Aquarium itu juga Akan memasihkan Masalah security Global kan Iya Global security Iya kan Oke Nah Oleh karena itu Soal pengetahuan Tataran Kualitas Implementasi Dalam Kebijakan Public Public Polisi Untuk melahirkan Global security Anies memiliki Pengetahuan Lebih soal itu Oke Oleh karena itu Kalau Anies Jadi presiden Maka Tidak akan lagi Ada investor Lokasi investasi Dengan menggusur kampung Oke Dengan menghilangkan Tumpah darah masyarakat Oke Karena ya Tanah tumpah darah Tanah tumpah darah masyarakat Iya Jadi Investasi itu kan Kriterianya ada tiga Pertama adalah Harus dekat bahan baku Iya Yang kedua Tidak boleh menggangguan Gangguan sosial Dan Dan yang ketiga adalah Harus itu bermanfaat Bagi masyarakat Iya kan Nah Ini Tidak akan terjadi Di era Anies Iya Jadi Tidak akan ada lagi Pembindahan kampung Pengambilan Lahan-lahan masyarakat Untuk investor Untuk investasi Iya Saya kira Saya kira itu Saya kira itu Anies Paham itu Karena itu juga menyangkut Global security ya Karena itu juga menyangkut Public police ya kan Iya Karena public police-nya Akan melahirkan Dampak daripada Global security itu sendiri kan Oke Oke Itu Itu Keyakinan kita ya Iya Oke Sebelum kita airi Kita baca dulu Beruluhabil ya Kita baca Komentar Sobat era sekalian Oke Saya bacakan Apa adanya ya Yang tadi Sudah dibacakan Tidak saya bacakan Lagi Oke Nah ini yang relevan Mantap Memang loh Apa lagi ya Nasib nelayan Jatim hadir Untuk amin Kemudian Konstitusi kuat Lemah karena Inkonstitusi Apa maksudnya ini Bahagia Gegara Jokowi Yabur Wajib perubahan Petani Peternak Melayan Petambak Buru Pekerja imigran Rezim Tutup Matah Gue bukan Provokator Gue masuk ke channel ini Pengen adu gagasan Pengen adu Kemampuan Oke Silahkan Boleh ya Kemudian Setuju Jika Gatot Normantio Jadi ketua tim Pemenangan Amin Oke Kemudian Pekan baru Riau Anies Baswedan Dan Mohaimin Iskandar Kemudian Kita harus Out of the box Dibilang Karena Ibu Kofifa Tidak akan mau Maka kapten Paling pas adalah Desi Anwar Desi Anwar Ini kan Presenter Itu kan Oh sekarang Desi Anwar Itu Desi Rasnasari Itu Desi Rasnasari Saya kira mereka Dia ini Mau ngomong Desi Rasnasari Desi Anwar kan Presenter Dan Baim Wong Sebagai Vice Captain Ya kan Jika Beliau menyangkupi Insya Allah Dilancarkan Jadi mau Out of the box Tapi kan Bukan panjangan aja Dia juga harus bisa Memimpin Sebagainya Ini kan Bukan soal Contest of popularity Kalau ketua tim Kalau ketua timnya Itu harus bekerja Bekerja Harus punya Kemampuan bekerja Kemudian Nah ini bro Ini saya bacakannya Bang Refli Harun Dan KIB Dan Saud Lebih baik Menjauh Dan tidak lagi Bersama musuh Politik pendukung Wowo Dalam kulung RG Untuk seminar bersama Keluar kota Dan lain-lain Buat apa Kasih panggung Sama orang Yang sudah menjelekkan ABW Nah ini perlu diklarifikasi Karena Jadi berkali-kali Ada hal seperti ini Jadi sudah diklarifikasi Bahwa Itu adalah Cara RG Untuk menghibur RG memang punya Hubungan dekat Dengan SBI dan AHY Mentornya Mentornya kan Mentornya Tapi Hatinya tetap Dianis Baswedak Insya Allah Begitu ya Baru bisa Bisa jamin ya Bisa RG 100% Ke Anis Oke Gitu ya Pemirsa 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 Pada RH Channel Saya Pastikan Rocky Gerong itu 100% Dukung ke Anis Oke Jadi walaupun Dia mengkritik Untuk menghibur Itu menghibur saja Menghibur Menghibur ya Menghibur Ada yang bilang Kapten Rizal Ramli Gak pernah kita sebut Nama ini lagi ya Gimana Bro Begini Rizal Ramli ini Menurut saya Terlalu tinggi Callnya Oke Ketinggian callnya Gitu kan Oke Dia tidak mau jadi Jadi tim seseorang Dia maunya Dia harus disuceskan Jadi saya harus Callnya terlalu Ketinggian Oke Ya kan Ya Sobat dan rizal kalian Silahkan Bro Habil Untuk closing statement Ya Terima kasih RH Channel Para pemirsa Pada sore hari Saya berbincang Dengan RH Channel Dalam rangka Untuk Memastikan Bahwa insyaallah KIB Akan bekerja Satu putaran Untuk Anies Demi masyarakat Demi masyarakat Masyarakat Dan keberkian Untuk menjemput Masa depan Rakyat Indonesia Melalui Kinerja Anies Dan Kinerja Dan Rekam Jejak Apa yang dikerjakan Oleh Anies Selama menjadi Geburt di daerah Sisi bukota Jakarta Akan Diimplementasikan Pada seluruh Wilayah Indonesia Untuk kepentingan Masyarakat Anies Akan membangun Dan mempertahankan Hajat Hidup Orang banyak Termasuk Mencegah Perlalihan Aset Negara Aset pribadi Menjadi Aset Oligarki Oke Jadi Harus dihentikan Tidak bisa lagi Ada tanah-tanah rakyat Yang berahli Dari tanah negara Menjadi tanah gampang masyarakat Tanah ulaya rakyat Beralih fungsi Menjadi Hak milik Daripada Oligarki Itu dihentikan Dan Anies Orang yang tepat Untuk hidup Terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa ya Jadi Sama-sama sekalian Hari ini Kita berbicara Dengan Relawan Atau bahkan Bukan Relawan Partai pendukung Non-struktural Jadi Partai pendukung Anies itu Catat ya Tidak hanya Nasden PKB Dan PKS Tapi juga Kadekade Brokar P3 P3 PAN Nanti sebentar lagi Demokrat Demokrat Tapi non-struktural Yang disebut dengan KIB Kuning Ijo Biru Nanti kalau Demokrat Gabung Kuning Ijo Biru Biru Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Jaros Saras iri Also Us 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 Terima kasih.